Asal-asul Simanis Jembatan Ancol Dari film maupun sinetron Simanis Jembatan Ancol yang telah ditayangkan, kebanyakan menyuguhkan komedi horror yang membuat penonton tertawa. Tapi jika kamu mengetahui asal-usul tentang salah satu cerita legenda masyarakat Betawi ini, dijamin deh kamu akan merinding ketakutan. Dari cerita yang beredar, terdapat dua versi seputar cerita Simanis Jembatan Ancol ini. Versi pertama, cerita pertama dari kisah Simanis Jembatan Ancol ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Mariam Siti Arya, yang tewas di sekitar Jembatan Ancol. Ia tewas karena diperkosa secara bergilir oleh beberapa orang pria. Saat menyadari bahwa Mariam sudah tak lagi bernyawa, para pemerkosa tersebut berinisiatif membuang jasadnya di Jembatan Ancol. Karena Mariam meninggal dengan cara yang tidak wajar, maka arwahnya pun dipercaya masih bergentayangan di sekitar Jembatan tersebut dan sering mengganggu orang sekitar. Versi kedua, misteri Jembatan Ancol versi dua ini berbeda dari cerita pertama, berlatar pada abad ke-19 ketika Belanda masih menududuki wilayah Jakarta, atau dulu dikenal dengan sebuatan Batavia. Saat itu, ada seorang gadis muda yang sangat cantik tinggal di sebuah pavilion milik orang kaya. Gadis tersebut bernama Mariam, ia tinggal di pavilion tersebut bersama ibu dan kakaknya. Karena kecantikannya itu, banyak pria yang tergila-gila kepada Mariam, tak terkecuali dengan pemilik pavilion tempat Mariam tinggal. Namun Mariam dengan tegas menolak ajakan nikah dari pemilik pavilion tersebut karena tahu ia hanya akan dijadikan selir. Singkatnya, Mariam kabur untuk menghindari paksaan juragan kaya pemilik pavilion tempat tinggalnya tersebut untuk menikah. Pelarian Mariam menuntunnya ke kawasan Ancol. Di sana ia bertemu dengan Oi Tambahsia, seorang yang populer dan pemilik vila di kawasan bintang Mas Ancol. Oi yang tertarik akan kecantikan Mariam, lalu memerintahkan centeng-centengnya menangkap Mariam untuk dijadikan wanita simpanan. Ketika akan ditangkap oleh para centeng, Mariam memberikan perlawanan sengit. Sampai akhirnya, di bendungan dempet dekat Danau Sunter yang saat itu populer, menjadi saksi kematian Mariam di tangan dua centeng Oi Tambahsia. Mayat Mariam lalu dibuang di persawahan, sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Berangkat dari kisah tersebut, di sekitar Sunter dan Ancol sering terjadi penampakan gadis manis yang dipercaya sebagai hantu dari Mariam yang gentayangan. Beberapa kisah nyata penampakan, si manis, di kawasan Ancol. Terdapat beberapa kesaksian atau cerita orang-orang tentang si manis jembatan Ancol yang bikin bulu kuduk merinding. Bukan hanya sekali hantu si manis menampakkan diri di hadapan manusia. Sosok hantu ini pernah menampakkan diri dari tahun 1960 hingga tahun 2000-an. Berikut adalah sejumlah misteri jembatan Ancol seputar penampakan hantu si manis. Check it out, boys! 1. Si Manis yang menumpang perahu Kesaksian pertama kali dari warga sekitar yang mengaku melihat penampakan si manis, muncul dari tahun 1960. Di tahun itu daerah Ancol masih didominasi oleh Empang Tambak, menurut kesaksian seorang warga, yang merupakan seorang pendayung perahu. Malam itu dirinya hendak pulang ke rumahnya, namun di tengah perjalanan tiba-tiba ada seorang gadis cantik yang datang padanya untuk minta diantarkan dengan perahu. Setelah berkeliling di sekutar Empang, gadis itu turun dan membayar sejumlah uang kepada si pendayung. Namun setelah gadis tersebut pergi, uang yang tadi dibayarkan oleh si gadis berubah menjadi beberapa lembar daun. Pendayung perahu tersebut mempercayai kalau sosok gadis yang menumpang perahunya adalah si manis yang bergentayangan. 2. Si Manis yang ingin dilukis Selain penampakan si manis yang menumpang perahu, ada lagi kisah nyata penampakan si manis yang bisa dibilang paling terkenal yang muncul pada tahun 1985. Kali ini datang dari seorang pelukis di daerah Ancol bernama Mbah Broto. Suatu malam di tengah hujan rintik-rintik, Mbah Broto didatangi oleh seorang wanita cantik di kios lukisnya. Wanita tersebut meminta Mbah Broto untuk melukis dirinya. Ketika lukisan tersebut baru setengah jadi, Mbah Broto izin untuk pergi ke toilet. Namun saat kembali, Mbah Broto kaget karena wanita yang sedang ia lukis menghilang. Simbah pun bertanya kepada teman-temannya yang juga membuka kios di dekat kiosnya. Mereka menjawab jika wanita misterius tersebut pergi ke suatu arah. Mbah Broto kemudian mengejar wanita tersebut hingga akhirnya bisa melihat punggungnya. Tapi alahengkah terkejutnya Mbah Broto karena tiba-tiba melihat wanita tersebut berjalan melayang seperti hantu. Mbah Broto dan teman-temannya kemudian meyakini jika wanita tersebut adalah si manis jembatan Ancol. Terima kasih telah menonton!